Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu tutorial requestan Atau tutorial permintaan Judulnya adalah Tiga extensions ini Dijamin mempercepat Google Chrome Dan Microsoft Edge kamu Rekan-rekan Apakah kamu Menggunakan Microsoft Edge Atau mungkin juga Google Chrome Dan internet kamu itu Lambat sekali Kamu tidak perlu takut Meskipun kamu hanya memiliki 2-5MB per second kecepatannya Dengan tiga extensions ini Saya jamin kamu bisa mempercepat Kamu punya browser Mau tahu cara mempercepatnya Stick around Without further ado Let's get tutorial started Oh sebelum saya berikan Tiga extensions tersebut Saya berikan orang yang Requestnya Ini adalah salah satu loyal subscriber saya Ini dia Namanya Alexander Santoso Dia bilang begini Bang extension mempercepat browser dong Atau extension yang banyak manfaatnya gitu Kalau untuk banyak manfaatnya Banyak ya Extensionnya Untuk mempercepat browser ada beberapa Oke itu dia permintanya teman-teman Nah buat kalian juga Kalian silahkan Kalau kalian ingin minta request tutorial Tinggal tulis aja Kalau saya bisa Saya berikan Kalau nggak bisa Ya saya harus cari tahu Kenapa saya nggak bisa Sebelum saya berikan ya Saya minta kepada kamu Yang baru mendapatkan channel saya Baru mendapatkan video saya Bantu saya Kasian Dengan cara subscribe Kalau kamu suka nanti video saya Beri saya suka Kalau nggak suka Nggak apa-apa Tapi tolong Beri juga saya suka Sekarang langsung kita saja Buka Microsoft Edge ya Teman-teman harus ketahui bahwa Kamu bisa ya Menginstall Chrome extension itu di Microsoft Edge Jadi ini kebaikannya Kenapa saya lebih suka menggunakan Microsoft Edge Di banding Google Chrome Ya Kalau kamu mau tahu Nanti saya akan memberikan thumbnail videonya ya Kenapa saya lebih suka menggunakan Microsoft Edge Ketimbang Google Chrome Dua-duanya bagus ya Oke sekarang Yang pertama teman-teman Kamu coba download ini namanya Speed Tweak ini ya Jadi Speed Tweak ini Saya sudah mendownloadnya Nanti saya akan berikan juga alamat linknya ya Kalau mau lebih tahu lagi Kita langsung saja masukin dulu ya Kamu tulis aja di sini Speed Tweak Nah ini dia langsung Yang pertama ya Ini kamu bisa lihat ya Kita buka ini Kamu tinggal Karena saya sudah menginstall ya Makanya di belakang sini Remove from Chrome ya Hapus dari Chrome Ini kamu tinggal install aja Setelah itu udah selesai ya Nah sekarang teman-teman Mari kita bandingkan ya Kita buka dulu extensionnya teman-teman Saya akan perlihatkan ya Bedanya apa Ini saya ada beberapa extension Sekarang saya lihat dulu Oke ini dia teman-teman ya Speed Tweaknya Saya matikan dulu ya Ini Speed Tweaknya Kamu lihat ini sama ya Jadi saya matikan dulu ini Speed Tweaknya Nah sekarang kita buka salah satu browser yang cukup berat ya Karena dia banyak iklannya Nah kalau kalian teman-teman tidak mau banyak iklan Atau tidak ada iklan sama sekali Jangan takut Nanti saya akan berikan juga perbandingannya ya Pakailah Microsoft Edge Ya jangan pakai Google Chrome Karena Google Chrome kan memang dia besar dari iklan ya Oke sekarang kita lihat ya Ini saya sudah matikan dulu Dia punya extension teman-teman ya Ini dia Speed Tweaknya Ini yang ini Speed Tweak Nah sekarang Ini Speed Tweaknya saya matikan teman-teman ya Lihat sini Oke sekarang Kita masuk kita ambil dulu detik.com Kita lihat ya Tolong kamu perhatikan yang ini ya Kamu perhatikan yang ini Nanti saya akan kasih lihat Kita masuk ke detik.com Oke dia lihat sini teman-teman Lihat sini ya Lihat sini Yang di bawahnya ini Ini ya Yang ini Ini ya Lihat ke bawah sini ya 2 detik 51 Ya 2,51 detik teman-teman ya Ini dia 2,51 detik Nah sekarang Udah ya Kamu lihat ya Kita tutup ya Sekarang Mari kita buktikan ini Jadi Speed Tweaknya kita nyalakan teman-teman ya Oke ini Speed Tweaknya kita nyalakan Kita buka tab yang baru Kita refresh dulu ini Ya tadi kan 2 detik 51 ya Sekarang kita masukkan di sini Udah kita sudah nyalakan ya Kita masuk ke detik kembali Bismillahirrahmanirrahim Kamu lihat sini teman-teman ya Ada 2,07 Jadi ada sekitar 40 berapa gitu ya Jadi 2,07 Oke jadi itu kamu sudah lihat buktinya ya Dia langsung naik Itu yang pertama teman-teman Nah kamu selain daripada Speed Tweak ini Ada juga yang lainnya Oke saya kasih lihat ya Oke yang kedua extensionnya itu teman-teman Ya kamu menggunakan Faster Chrome Ya jadi meskipun namanya ini Chrome teman-teman Kamu bisa gunakan juga di Microsoft Edge Oke nanti kita ke Google Chrome juga Gak apa-apa ya Saya sengaja perlihatkan ini bahwa Sekali lagi teman-teman ya Semua extension yang ada di Chrome Web Store ini Ya ini Di Chrome Web Store ini kamu bisa gunakan di Oke Microsoft Edge Nah sekarang teman-teman ya Lihat sini ya Kita back dulu ini Nah kamu tinggal install aja Sekarang kita buktikan lagi Kita matikan ini Kita masuk ke sini Nah ini extensionnya teman-teman ya Kita matikan dulu yang tadi ini Speed Tweaknya kita matikan Udah Kita bunuh dulu ini Kita kasih keluar dulu Supaya lebih adil Lalu kita nyalakan kembali Nah ini extensionnya ya Faster Chrome-nya saya belum nyalakan teman-teman Ini ya Faster Chrome-nya ini Kamu lihat sini ini belum nyala ya Ini belum nyala Masih mati Kita kembali ke detik.com teman-teman Kita lihat ya Nah kamu lihat sini ya 258 ya Lihat sini Ini 258 teman-teman ya 258 itu Kelihatan ya 258 Nah sekarang Oke kita nyalakan dia punya Fast Chrome-nya Udah kita nyalakan ya Fast Chrome-nya ya Ini lihat sini Sudah menyala ya Ini sudah menyala Nah sekarang Kita matikan lagi dulu ini Kita refresh ini Supaya ada perubahan Kita masuk ke mari Kita masuk ke Ingat ya tadi 258 ya Kita masuk lagi ke detik.com Nah Menjadi 2.10 Ya ada 38 48 lah Ya Lihat sini teman-teman ya Jadi yang tadi 258 tadi menjadi 2.10 saja Lihat sini ya 2.10 saja Jadi sudah terbukti teman-teman Apalagi kalau kalian memiliki Internet yang lemon Ya punya saya alhamdulillah sih Sampai 20 Apa 20 MB per second Jadi kalau kalian Apalagi kalau kalian yang Speed-nya kurang bagus Ya pakai lah ini Nah itu yang kedua teman-teman Yang namanya apa Ini dia ya Faster Chrome Ini ya Ini ya Faster Chrome Ini sudah dulu yang pertama ini ya Speed tweak dan kedua apa Faster Chrome Nah sekarang Yang ketiga teman-teman Apa itu yang ketiga Tentu saja Kita ini tutup dulu ya Kita tutup Sekarang Mari kita masuk ke Google Chrome Ya ini Google Chrome Teman-teman Ya Kita masuk ke Web Ini Chrome Web Store Kita masuk ke Chrome Web Store Ya Kali ini Salah satu cara untuk mempercepat Yang namanya Browser teman-teman Ya Baik Google Chrome Maupun Microsoft Edge itu Dengan cara Memblok Yang namanya Iklan-iklan Iklan itu sangat Mengganggu sekali Dan sangat Bisa memperlambat Kalian punya Browser Nah sekarang Kita buktikan dulu Teman-teman Kita masuk extensionnya dulu Kelola extension Kita lihat sini Ini Yang kamu juga harus Download adalah Add Blocker Ya Kita masuk sini ya Tulis aja Add Block Udah Add Block ini ya Oke ini Add Block Teman-teman ya Kita masuk sini Ambil yang pertama ini Teman-teman Yang udah di-download Sebanyak 2.96 Ya Kamu lihat sini Hampir sempurna Dia punya Rating ya Ratingnya hampir sempurna Oke kita buka ini Karena saya sudah Mendownloadnya lagi Makanya dia bilang Hapus dari Chrome Oke sekarang kita hapus dari Chrome dulu ya Kalau dari tadi kan Hapus dari Chrome dulu Oke ini gak apa-apa Eps Sorry Ya Ini Oke kita tambahkan Sekarang ya Kita tambahkan Untuk memperlihatkan kepada teman-teman Kita tambahkan Tambahkan ekstensi Memeriksa Dia periksa Nah kalau Ah udah Udah selesai ya Dia lagi Imbing install ini Air Blocker-nya Done ya Udah selesai Oke Udah sekarang Ini Air Blocker-nya sudah ada lagi Teman-teman ya Sekarang kita matikan dulu Air Blocker-nya Lihat perbandingannya Teman-teman ya Sengaja saya Air Blocker ini Untuk di Google Karena Google kan banyak Iklannya Kita lihat sini teman-teman Ya kita lagi buka detik Ya detik Ini sudah ada detiknya Kita enter Kamu lihat sini teman-teman ya Lihat sini Lihat sini Ini lihat teman-teman 3 detik 60 second Lihat sini Ya Lihat sini ya Ini 3 detik 60 second Teman-teman Lihat sini ya 3 detik 60 second ya Ini 3 detik 60 3,60 detik Ini iklannya Bejibun banget teman-teman Satu ini gede banget Ini Allah Masya Allah Allahuakbar Ini belum lagi yang ini ya Terus Pokoknya bejibun banget That's the reason Itulah alasannya Kenapa saya gak suka Pakai Google Chrome Teman-teman ya Dulu ini favorit saya Ya Cuman karena Sangat mengganggu sekali Klannya Akhirnya ya Udah Saya berpindah Pokoknya nonton aja lah Saya punya video Nah sekarang Kamu lihat sini ya Saya kembali kemarin Oke ini 3,60 detik Sekarang mari kita Nyalakan dia punya Extension ini Untuk add blocker Teman-teman ya Add blocker Kita nyalakan Oke kita Refresh dulu Ini kita matikan dulu Kita buka yang baru Kita masuk lagi ke detik Jangan lupa ya 3,60 Tadi Detik Oke kita enter Lihat perubahannya teman-teman ya Hampir 1 detik Ya 2,47 Tadi kan 3,60 Ini 2,47 teman-teman Ya ini 2,47 And you know what It's cleaner It's not only cleaner But you don't find anything ya Bukan hanya cleaner Lebih bersih Tapi kamu tidak mendapatkan Lagi iklan-iklan No Iklannya maaf-maaf ya Presiden kita tadi Gede banget Kayak gunung gedenya Nah Ini juga tadi ada iklan ABS Di sini Ini sekarang clean Ya Jadi 3 extension ini teman-teman Itu Sangat banget Bisa mempercepat kalian punya Google Chrome Kalau kamu suka banget Google Chrome Atau Microsoft Edge Kalau kamu seperti saya Pakai yang pertama Speed Twix Yang kedua Fast Chrome Dan yang ketiga Adblocker Alright So I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Kalau kamu suka video saya Beri saya suka Kalau kamu nggak suka Nggak apa-apa Tapi tolong Beri juga saya suka Kalau kamu ada komentar Aduh Atau ada requestan Permintaan Kamu tinggal tulis aja Di kolom komentar Akhirnya Thank you for watching Fox Thank you for watching Friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh